Intro Hey hey Sujan, jumpa lagi dengan Candu Fakta Berbicara mengenai fenomena alam, memang banyak sekali bentuk dan wujudnya ya sob Tetapi beberapa fenomena alam bisa terjadi karena beberapa hal Namun fenomena ini bisa terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa kita ketahui waktunya Beberapa masyarakat juga mengaitkan fenomena alam ini sebagai tanda munculnya bencana alam Dan lainnya juga berpikiran bahwa fenomena ini hanya fenomena alam biasa saja Intro Nah sob, berikut ini Candu Fakta akan merangkum fenomena alam yang terjadi di Indonesia baru-baru ini Penasaran? Yuk tonton sampai habis Ribuan ikan naik ke daratan di Kabupaten Lembatah, Nusa Tenggara Timur Dalam video berdurasi 1 menit 17 detik itu memperlihatkan bagaimana ribuan ikan bersama-sama naik ke permukaan Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis 30 November 2020 sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah Fenomena itu terjadi di Pelapuhan Lewa Lebah, Kabupaten Lembatah, Nusa Tenggara Timur Tidak tanggung-tanggung, ikan yang munculnya di permukaan berjumlah ribuan loh Hmm banyak sekali ya sob Warga Lembatah yang menyaksikan hal tersebut tentu dibuat senang Mereka berlomba-lomba menangkap ikan yang loncat naik ke daratan dengan kegirangan Mereka menyaksikan serta menangkap ikan-ikan tersebut Nah dijelaskan fenomena ini memiliki alasan yang logis Dimana biasanya hal tersebut dibicu oleh adanya ikan besar yang memaksa serta mengejar ikan-ikan kecil Selain itu perubahan suhu air laut juga bisa menjadi salah satu pemicu ikan-ikan naik ke daratan Memang tak sedikit warga sekitar yang terus serta menangkap ikan-ikan tersebut Baik itu di tepi pantai atau pelabuhan maupun dalam sebuah kapal nelayan Hasil tangkapan mereka juga bisa dikatakan cukup banyak Dalam video tersebut tampak banyak sekali masyarakat dengan berupaya mengambil ikan menggunakan ember dan alat lainnya Selain menggunakan ember warga juga menggunakan tangannya untuk mengambil bahkan menangkap ikan-ikan kecil tersebut Secara manual tanpa bantuan alat tangkap yang modern Warga tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya fenomena ini Namun sebagian warga mengaitkan dengan peristiwa erupsi gunung Ilelewotolok Yang memang beberapa waktu lalu mengalami erupsi di wilayah tersebut Menurut peneliti perikanan dari Universitas Pajajaran Ada tiga kemungkinan yang menjadi penjelasan pergerakan ikan seperti dilembata Pertama migrasi akibat adanya bencana seperti erupsi gunung Kedua, upwelling dasar perairan teraduk akibat perubahan suhu Ketiga, terbawa arus di dalam laut Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa berikan komentar di bawah ya Buat kamu yang belum berlangganan silahkan pencet tombol subscribe Klik tombol lonceng Like dan share ke teman-teman kalian ya Agar mereka juga mengetahui informasi-informasi terbaru Tentang kejadian-kejadian menarik yang ada di dunia Bye-bye